Sani berikan ke Marcelino tadi Back pass kepada Al-Baghir Sani kesempatan untuk melakukan syuting Foul jelas sekali memang Hadangan yang dilakukan oleh Jenny Firmansyah Ketika tadi sudah tertinggal 1-2 langkah dari Sani Profesional fall Yang harus dilakukan oleh Jenny Membuatnya mendapatkan kartu kuning Ini dia memang sudah tertinggal tadi Dan Jenny Kontrol yang cukup baik Dilakukan oleh Giovanni Iqbal Pasaribu sudah masuk Giovanni Dilanggar dia oleh Adityas Berikutnya adalah free kick untuk Giga FC Di posisi yang sebenarnya cukup berbahaya bagi Black Steel Dan tampaknya yang akan mengambil tendangan Siap lagi kalau bukan M. Iqbal Pasaribu Sang Hyuga dari Tanjung Balai Pemain yang memiliki tendangan keras Kita akan tunggu apakah efektif kali ini M. Iqbal Pasaribu Ternyata lakukan passing Oh shooting yang belum mengarah ke Gawang Kembali terbuang percuma Terbuang dari Giga FC Cukup baik kerjasama Di sisi flank kiri Tapi masih mampu dibaca Lagi-lagi Kanter press Dari Black Steel Justru menjadikan mereka mendapat Foul Dan kali ini kartu kuning Diberikan oleh wasit Kepada Marcelino Sang pencetak gol ketiga Dari Black Steel tadi Ya memang Jelas Tidak ada bola tadi Yang didapatkan oleh Marcelino Iqbal Pasaribu Menyisir sisi flank kiri Ada Andika lakukan paralel lapas Dipotong oleh Sani Iqbal Pasaribu Sedang bersiap dia Melakukan kick in Passing maksudnya Tapi mampu di blok Channel sejak 2013 Sempat memperkuat beberapa tim Seperti futsal Kota Bandung Famos APK Kaltim DB Asia 35 Dan juga Bintang Timur Surabaya Kartu kuning Didapatkan oleh Sadam Fikri Setelah pelanggaran yang dibaca tadi Sudah masuk kali ini Rocky Libertunumeri Pemain berusia 22 tahun Milik Black Steel Tak berusia 2 tb